Assalamualaikum bunda dan sahabatku semua hari ini aku mau berbagi tip bagaimana cara menyimpan daging di freezer ya ikuti ya bunda bunda dan sahabatku semua yang belum subscribe, subscribe dulu ya terima kasih untuk penyimpanan daging agar awet sebelumnya jangan dicucut dulu ya bunda kalau mau kita simpan dalam freezer ya tapi ini aku potong-potong dulu karena aku mau konsumsi nanti sesuai dengan yang mau kita butuhkan mau dibikin soto jadi agak kecil udah aku potong-potong dulu bisa juga bunda tetap dibiarkan besar tanpa dipotong-potong tinggal kita memasukkannya nanti dibikin 1.4 atau 1.5 kg jadi seandainya kita punya daging 5 kg jadi jangan langsung di plastik 5 kg ya kita simpan di plastik yang bening seperti ini kemudian kita ikat jadi gak ada udara di dalam plastiknya jadi kita ikat seperti ini kencang jadi ini kita nanti kalau ngambil apa ngesok hanya butuh seperti ini atau sesuai bunda ini ya mau masaknya kira-kira setengah kilo apa berapa ya jadi kita bisa bungkus setengah kilo setengah kilo sesuai dengan yang akan kita masak jadi kita tidak memasukkan dalam jumlah besar seandainya punya 5 kg kita masukkan dalam plastik sat 5 kg langsung nanti kesulitan kita kalau mau mencucinya juga karena kan harus keluar semua kalau ini kan tinggal kita ngambil beberapa yang mau kita butuhkan bisa juga bunda simpan di kotak yang kedap udara seperti ini ya bunda jadi nanti aman kita simpannya di freezer ya ini kita masukkan dulu ke dalam wadah kedap udara ya nanti akan kita simpan ini sebagian dagingnya ada yang aku tidak potong-potong bunda nanti tinggal kita bungkus saja jadi masih utuh ya masih utuh waktu kita beli ya atau bisa juga kalau kita dapat daging kurban kalau dalam jumlah banyak bisa kita simpan seperti ini ini masih utuh ini jadi ada tulangnya kan tidak bisa dipotong-potong jadi ini utuh kemudian yang ini juga masih utuh nanti bisa kita simpan seperti ini bunda bisa mencobanya nanti ya untuk menyimpan dengan cara seperti ini jadi lebih awet kita mengambilnya juga praktis sekali nanti tidak usah banyak-banyak sesuai dengan yang kita masak ini kita selesaikan dulu ya bunda untuk membungkus ke dalam plastiknya ya ini pastikan plastiknya harus bening ya tidak boleh yang plastik hitam ya karena kan plastik hitam tidak bagus ya seperti ini menyimpannya dengan plastik yang bening jadi lebih aman seperti ini ini sudah di beberapa tempat ya bisa kita simpan nanti di freezer ya tapi sebelumnya kita masukkan di lemah reks yang bawah dulu yang tengah ini aku juga punya daging yang aku tidak potong-potong bunda ini nanti tinggal kita masukkan ke dalam plastik ya tinggal kita masukkan ke dalam plastik kita simpan nanti di freezer yang sebelumnya nanti kita masukkan di lemah reks yang tengah ya jadi fungsinya biar dingin dulu jadi tidak langsung masuk freezer yang langsung dingin ya ini kita diamkan nanti di lemah reks yang tengah itu sekitar 4 jam saat setelah kita beli ataupun kita dapat daging kurban itu jangan langsung masuk freezer setelah kita bungkus-bungkus seperti ini kita masukkan di lemah reks yang tengah setelah 4 jam setelah dingin baru bisa kita masukkan ke dalam freezer ya bunda kemudian kalau untuk kita mencairkannya nah ini kita masukkan dalam lemari es yang tengah ya bunda nanti baru masukkan ke freezer seperti ini dan kalau mencairkannya ini juga mudah juga mudah nanti ya ini aku masukkan ke freezer setelah 4 jam ya kita bisa simpan di freezer setelah dingin dagingnya jadi tidak langsung beku ya kalau di dari luar langsung begini kan langsung beku nanti biar dingin dulu jadi ini kita simpan di freezer ya bunda jadi beberapa kantong jadi lebih aman seperti ini kita tinggal ngambil sesuai dengan yang kita butuhkan ya bunda jadi nanti kalau mencairkannya juga mudah jangan disiram dengan air panas ya bunda bisa kita kucurkan dengan air keran seperti ini ya atau kalau enggak kita simpan di lemari es yang tengah dulu baru kita masak nanti kan sudah enggak beku kalau dimasukkan ke lemari es bisa juga seperti ini bunda terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa like, subscribe dan tekan bunyi tanda lonceng untuk mengikuti video kami selanjutnya terima kasih semoga berbanfaat ya bunda wassalamualaikum selamat menikmati